Setelah melakukan penyelidikan secara intensif, jajaran Polda D.I.E. berhasil mengungkap salah satu jaringan bisnis prostitusi online di wilayah D.I.E. Dari hasil penyelidikan, bisnis haram tersebut dikendalikan oleh seorang mahasiswa kampus swasta di Yogyakarta berinisial HP. Dalam menjalankan bisnisnya, mahasiswa berusia 25 tahun asal Tanjung Penyembal Dumai Riau ini membuka 15 akun media sosial. Lewat akun inilah, HP menawarkan sejumlah mahasiswi yang tak lain adalah teman-teman kuliahnya, Sales Promotion Girl atau SPK, dan perempuan naka lainnya kepada para lelaki hidung belang. Tarifnya bervariasi antara 1,3 hingga 3 juta rupiah untuk sekali kencan. Sementara itu tersangka mendapatkan 30% dari tarif yang disepakati, sementara 70% lainnya menjadi hak sang PSK. Kepada polisi, HP mengaku sudah 2 tahun menjalankan bisnis prostitusi online ini. Wanita yang ditawarkan tidak hanya berasal dari wilayah D.I.E. saja, namun juga berasal dari sejumlah kota lain di luar D.I.E. Tersangka juga mengaku tidak pernah merekrut mereka, namun para wanita lah yang meminta tolong untuk ditawarkan pada lelaki hidung belang melalui media sosialnya. Tersangkanya laki-laki, germonya, muci karinya, yang bersangkutan masih berstatus mahasiswa, umurnya baru 25 tahun. Ketika mau atau calon pelangganya itu mau memesan kepada yang bersangkutan, maka kepada yang bersangkutan, kepada pelaku ini harus bayar dulu Rp300.000. Akibat perbuatannya tersangka akan dijerat Undang-Undang Berlapis, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau I.T.E., Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp3 miliar.